Halo co-friends, disini ada soal. Jadi ada suatu balapan mobil antara mobil A dan mobil B dengan memiliki kecepatan maksimum sebesar 70 meter per sekon dengan arah yang sama. Mobil A ini melakukan pemberhentian sementara atau pit stop pada jarak 245 meter dari posisi awalnya dengan memperlambat laju mobil hingga berhenti. Kemudian mobil A ini melakukan pit stop selama 5 sekon dan mempercepat kembali lajunya hingga mencapai kecepatan maksimum setelah menempuh jarak 350 meter. Yang ditanyakan adalah, berapakah jarak antara mobil A dan mobil B jika mobil B bergerak dengan kecepatan konstan? Oke langsung kita jawab, jadi ada dua keadaan yaitu keadaan sebelum pit stop dan setelah pit stop. Langkah pertama kita tuliskan dahulu diketahuinya yaitu V0 sama dengan 70 meter per sekon. Ini merupakan kecepatan mula-mula atau kecepatan awal. Kemudian Vt atau kecepatan akhir yaitu 0 meter per sekon. Dengan jarak S sama dengan 245 meter. Oke untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan GLBB. Di mana persamaan GLBB ini ada tiga rumus umumnya. Untuk rumus yang pertama yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Lalu rumus kedua, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Dan rumus yang ketiga adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Dengan keterangan, Vt adalah kecepatan akhir satuannya meter per sekon. Kemudian V0 kecepatan awal atau kecepatan mula-mula satuannya meter per sekon. Lalu A adalah percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk T adalah waktu atau waktu tempuh satuannya sekon. Dan S adalah jarak satuannya meter. Oke jadi disini karena diketahuinya V0, Vt, dan S. Jadi kita gunakan rumus yang mengandung besaran-besaran ini. Yaitu rumus yang pertama dan rumus ketiga. Sebelumnya karena di soal ini yang ditanyakan adalah jarak. Jadi kita perlu tahu waktu tempuhnya dahulu. Kita gunakan persamaan Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Disini karena nilai A-nya belum diketahui, kita perlu mencari dahulu dengan menggunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Melalui perhitungan diperoleh A sama dengan minus 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya karena nilai A sudah kita dapatkan, kita masukkan ke persamaan Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kita masukkan nilai-nilainya seperti berikut, sehingga diperoleh T sama dengan 7 sekon. Selanjutnya langkah yang kedua kita akan mencari waktu tempuh setelah pit stop. Kita tuliskan dahulu diketahuinya, yaitu V0 sama dengan 0 meter per sekon. Disini karena melakukan pit stop atau pemberhentian sementara, jadi V0-nya 0 karena dalam keadaan berhenti. Kemudian melaju dengan kecepatan 70 meter per sekon, disini Vt sama dengan 70 meter per sekon. dengan jarak atau S sama dengan 350 meter. Nah disini untuk mencari waktu tempuhnya atau T sama dengan cara yang pertama tadi, kita gunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali AS. Lalu kita masukkan nilai-nilainya melalui perhitungan diperoleh A sama dengan 7 meter per sekon kuadrat. Kemudian mencari waktu tempuhnya, kita gunakan persamaan Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kita masukkan nilai-nilainya seperti berikut, melalui perhitungan diperoleh T sama dengan 10 sekon. Sehingga sebelum hingga sesudah pit stop, mobil A ini telah menempuh jarak 245 ditambah 350 sama dengan 595 meter dan menghabiskan waktu sebesar T sama dengan waktu tempuh sebelum pit stop ditambah dengan waktu berhenti atau waktu pit stopnya ditambah dengan waktu tempuh setelah pit stop. Sehingga T sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 22 sekon. Kemudian pada durasi 22 sekon ini, mobil B menempuh jarak. Kita gunakan persamaan ini, yaitu jarak mobil B sama dengan kecepatan mobil B dikali dengan waktunya. Kita masukkan nilai-nilainya. Di sini untuk kecepatan mobil B, yaitu kecepatan konstan 70 meter per sekon, melalui perhitungan diperoleh SB sama dengan 1540 meter. Sehingga untuk mencari jarak antara mobil A dan mobil B, yaitu jarak yang ditempuh mobil B dikurang dengan jarak yang ditempuh mobil A, diperoleh SB sama dengan 945 meter. Jadi jarak kedua mobil adalah 945 meter. Oke, sampai berjumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.